Halo Broensis, kali ini balik lagi sama gue Hari ini gue bakal nge-review salah satu spesial part dari Polini Untuk Vespa spesial kamu, yaitu Ini dia, partnya Oke, sekalian gue buka aja ya, biar lo tau semuanya apa aja yang lo dapet ketika lo beli ini Ini induksin pip atau leher angsa Untuk nyambung dari mesin ke kaburator Kelebihannya nanti akan gue jelasin lebih rinci Karet penyambung kaburator dari pipa ke kaburator Baut-baut dan klem-klem kaburator Untuk pemasangan kaburator dan karetnya Oke Kegunaannya ini adalah Dimana ketika lo sudah dapat Satu masukan dari mekanik Ketika Vespa spesial lo itu lemot di tenaga Karena harus kaburatornya sudah tidak mau ngumpuni Dan lo pengen kasih solusi Kaburator motor Jepang Alias kaburator duduk lah Orang biasanya bisa, orang anak Vespa bisa bilang kayak gitu Nah lo gak usah repot-repot cari part di luaran atau mengakal-ngakalin part di luaran itu Dengan part-part yang bikinan-bikinan mekanik Nah lo tinggal cukup beli ini Polini intake non-membran Biasanya kalau kita nyebutnya ini namanya polini intake non-membran Untuk kaburator Jepangan Dari kaburator 24 sampai kaburator 26 support Dia tinggal pasang aja disini Habis itu nanti lo pasang klemnya disini Dan pasang kaburatornya disini Ini lo pasang ke mesin Udah lo gak usah repot-repot Ngerubah bentengan yang ada di motor lo Gak usah repot-repot merubah ke tukang bubut Lo tinggal beli ini aja Motor lo langsung bisa pakai kaburator Jepangan Tanpa ribet Tanpa penggunakan membran Jadi ini cocok banget untuk motor-motor lo yang masih Start class-classnya tune up Ingin lebih kenceng dan ingin lebih Lebih bertenaga untuk kaburatornya Pakai ini dari Polini Untuk harga kisaran 900 ribuan Lo bisa dapetin langsung di skuter VIP Atau di dealer-dealer skuter VIP Oke terima kasih untuk kalian yang udah liat video ini Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak Tentang Maloshi Enpol ini Jangan lupa like and subscribe video ini Thank you Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe